Halo sahabat Palembum, bertemu lagi dengan Sep Koko Hidayat yang kali ini didampingkan oleh saya Ria. Kali ini di TikTok Smart Plus Prop kita akan mendemokan resep Strawberry Peach Gluten Free Desert Box. Betul ya Pak Sep Koko ya? Ya betul. Halo sahabat Palembum. Oke kali ini kita akan menggunakan produk Palembum Cake Margarine. Perlu kami informasikan di sini ya sahabat Palembum, produk Palembum Cake Margarine ini sudah bebas lemak trans. Jadi aman nih untuk digunakan oleh segala kalangan usia. Apalagi resepnya ini adalah gluten free. Jadi dengan produk Palembum Cake Margarine yang sudah bebas lemak trans ini, jamin resepnya sehat ya sahabat Palembum. Nah kita perlu informasikan juga kemasan Palembum Cake Margarine ini sudah recycable. Artinya sudah ramah lingkungan. Betul ya Sep Koko ya? Betul ya. Ini sudah brown craft ya? Brown craft. Nah untuk sahabat Palembum yang ingin membeli produk Palembum Cake Margarine, hanya dengan satu langkah mudah klik link bio TikTok Smart Plus Prop. Di situ ada link e-katalog kita nanti langsung bisa dihubungi, menghubungi tim sales kita sesuai area sahabat Palembum di mana berada. Nah Sep Koko daripada berpanjang lebar ya, mungkin sahabat Palembum juga di rumah sudah penasaran nih mau ikutin demonya. Nah yuk silahkan Sep Koko. Ya terima kasih Ria. Terus sahabat Palembum, jadi kita lihat ini kita membuat strawberry peach gluten free dessert box ya. Jadi ini adalah dessert box yang kita gunakan kiknya itu gluten free ya. Ya gluten free. Gluten free itu bisa jadi tepung beras, bisa tepung ketan, bun kue, tapioca, bisa yang penting. Ada juga tepung khusus yang untuk gluten free. Ya jadi ini biasanya untuk yang pengen yang mau pakai makan kik pakai bahan gluten, jadi kita pakai gluten free. Berarti resep ini juga aman untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Sep Koko ya? Betul, nah disini juga kan ada pakai susu bubuk kita bisa skip juga. Nah disini, dessert box ini bisa untuk ini kan acara Hari Raja ada kan deket Imlek, deket yang Valentine bisa juga. Jadi kalau Valentine bisa nanti warnanya merah. Jadi tinggal diganti ya untuk Palentine mungkin kita kasih pewarnanya lebih cerah ya sesuai momen Imleknya. Nah kalau untuk Palentine mungkin kita pakai warna yang lebih pink-pink gitu ya Sep ya. Oke nanti disusulkan aja ya sahabat Palembum dengan momen yang berdekatan nih antara Palentine dan Imlek. Nah disini kita lihat bahan-bahannya ya sahabat Palembum kita siapkan 10 kuning telur, 2 butir putih telur. Nah ini putih telurnya kita siapkan disini. Nah ini kuningnya saya plastic wrap takut nggak kering ya. Jadi bahan-bahannya 10 butir kuning telur, 2 butir putih telur, 130 gram gula pasir, 10 gramnya kick emulsifier ini bahan tambahan makanan supaya nanti kicknya lebih stabil. Nah bahan B-nya 90 gram tepung beras, kebetulan saya pakai tepung beras. Mau pakai tepung khusus gluten free boleh, tepung ketan boleh, ataupun tepung kue bukan boleh. 30 gram susu bubuk ini boleh pakai boleh tidak. Nah ini yang terpenting adalah kita pakai 125 gram Palembum kick margarin. Nah ini kita lelehkan ya. Ini yang sudah kita lelehkan ada. Ini kebetulan saya pakai microwave, jadi kita lelehkan 125 gramnya Palembum kick margarinnya. Nah disini nanti untuk krimnya kita pakai krim yang Vla yang sudah jadi. Jadi kita bisa buat Vla atau pakai yang Vla instant. Vla instant campur dengan non-dairy cream. Nanti kita kasih dengan isian buah-buahannya, potongan buah strawberry. Ini saya pakai strawberry yang bagus ya, yang Korea. Jadi supaya detik warnanya lebih bagus. Dan ini, peach kaleng. Buah peach kaleng ya. Nah ini bisa variasikan mau dengan nanti jeruk mandarin, kiwi boleh ya. Fruit cocktail boleh ini. Buah-buahannya boleh diganti apapun. Yang penting manisan boleh atau buah segar boleh. Nah lanjut kita buat dahulu ya. Ini kicknya, bentar. Oke sahabat Palembum, jangan lupa ya tap-tap TikTok Smart Plus Probe. Kemudian untuk sahabat Palembum sekali lagi, jika ada yang tertinggal dengan live ini, nanti hasil rekamannya akan kita upload ulang di YouTube Smart Plus Probe. Jadi nanti semua hasil demo rekamannya ini bisa disaksikan ulang oleh sahabat Palembum di YouTube Smart Plus Probe. Oke. Nah disini ya sahabat Palembum, nanti aja kita kocok kuning telur, putih telur, gula pasir, dan kick emulsifier. Nah disini kick emulsifier kita pakainya, jangan banyak-banyak, kita pakai 10 gram, mau dikurangin 8 gram juga boleh. Jadi jangan terlalu banyak. Nah nanti keempat bahan ini, kuning telur, putih telur, gula pasir, dan kick emulsifier kita kocok sampai mengembang dan kental. Sampai berjejak ya. Berapa menit, jadi tergantung nanti mixer yang sahabat Palembum gunakan. Kalau pakai mixer berapa menit mungkin bisa jadi 5-6 menit, tapi kalau pakai yang mixer kayak ini portable, mungkin 4 menit juga sudah mengembang kental. Jadi ukuran mixer itu mempengaruhi waktunya ya? Waktunya betul. Jadi kalau pakai mixer bisa jadi lebih lama sedikit, tapi kalau ini kan nah. Ntar kita colokkan dulu. Nah untuk sahabat Palembum di rumah yang mau bertanya langsung, langsung aja ditulis di kolom komen TikTok Smart Plus Prof ya. nanti akan dijawab langsung oleh Sepp Koko dan dipandu oleh saya. Ya. Seperti itu. Kita siapkan Palembum kick margarinnya yang sudah kita lelehkan. Jadi melelehkan Palembum kick margarin, jangan sampai mendidih. Sebaiknya kita boleh api sedang, aduk. Setelah 3 perempat merata, margarinnya belum meleleh semua, kita matikan apinya ini, kita aduk. Nanti kita masukkan adonannya hangat. Kenapa tuh Sepp? Nggak boleh sampai mendidih? Mendidih nanti dia kan dalam margarin itu kan, Palembum kick margarin kan ada kadar air, udah gitu ada garam, emulsifaya, nanti takutnya jadi pecah. Nah sahabat Palembum, sebenarnya banyak sekali loh tips and trick dari Sepp Koko Hidayat ini untuk baking dan cooking. Nah caranya gampang sekali sih kalau ingin bertanya mengenai tips-tips baking yang berhubungan dengan produk Palembum tentunya. Bisa langsung ke Instagramnya Sepp Koko ya. Apa Sepp nama Instagramnya? Instagram saya adalah Hidayat Sepp Koko. Nah di follow ya, jangan lupa juga follow Palembum ID dan TikTok Smart Plus Prop. Ya, yang lupa ya, jadi follow Palembum ID dan TikToknya Smart Plus Prop. Nah ini ada pertanyaan yang lihat. Nah ada pertanyaan nih dari sahabat Palembum, nah ini ada pertanyaan nih Sepp, kan resep ini menggunakan dairy cream ya. Nah kalau misalkan diganti dengan krim biasa, bisa nggak nih Sepp? Bisa, jadi disini sahabat Palembum, kita kan pakai non-dairy, non-dairy itu kan dari nabati. Nah kalau mau pakai krim kayak yang dairy, mereknya misalnya depannya A, nah bisa, itu akan lebih gurih. Lebih gurih. Ya, tapi kalau yang biasa, yang kalau dairy itu kan takutnya kurang manis, bisa ditambahkan gula halus sedikit. Tapi dari tekstur dan bentuknya tidak berpengaruh ya Sepp ya? Betul, cuma memang rasanya jauh lebih gurih kalau pakai yang dairy. Oke, lebih cuman rasanya aja jadi lebih gurih ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rectoferseo, dia tanya gluten free aman dikonsumsi untuk anak-anak nih Sepp? Aman, karena ini kan gluten free ini kan, misalnya untuk anak kebutuhan khusus, kita bisa susunya nggak usah pakai, nggak masalah. Mungkin kita pakai yang tepung beras, tepung ketan, atau tepung gluten free yang khusus ya. Kalau tidak pakai susu nih Sepp, itu berpengaruh pada tekstur kue atau? Nggak, paling kerasa. Oh rasanya aja ya. Tapi kan dengan palem bumki kan ada aroma fruity butter itu udah enak tinggal. Atau mungkin bisa diganti santan, nggak bisa ya Sepp ya? Nggak bisa, tetap kalau yang kebutuhan khusus, dengan saya itu nggak boleh pakai susu bubuk ya. Susu bubuk. Jadi harus tepung yang gluten free ya. Oke, kemudian ada lagi nih Sepp, dari Crackdill Head. Kalau di rumah ada buah yang lain, bisa nggak nih Sepp? Nah misalkan ini Sepp bikinnya pakai strawberry nih, mungkin dia punya kiwi atau apa. Ada bisa kiwi, ya udah gitu. Pakai dengan suu kopti, nanti di rumah mungkin ada nenak, tapi jangan pakai kayak salak itu kan. Kalau salak susah ya, apalagi ada bijinya. Nah, kalau misalkan buahnya itu buah-buah yang ini Sepp, bukan buah yang seger, yang kalengan gitu. Kalengan paling biasanya pakai cranberry, cuman kan lebih seger sih pakai buah kalengan. Buah yang asli ya Sepp ya. Cranberry, piece, koptil. Dari tampilan juga kelihatan lebih seger ya Sepp ya. Nah, ini ada lagi nih Sepp, satu lagi nih. Nah, untuk harga jualnya nih Sepp, segini ini bisa dijual berapa nih Sepp? Satu resep ini kan, kalau dalam loyang 30 itu kan jadi 9, jadi jadi 4. Biasanya saya hitung dengan buah itu, memang yang mahal kan buahnya. Jadi yang mahal itu, dari buahnya kemungkinan besar itu, saya udah hitung dengan toplesnya, ini modal dasarnya sekitar 25 ribu. 25 ribu, satu toples ini loh. Wah, untung banget ya Sepp ya, dengan modal segitu. 40 ribu atau 50 ribu. 40 ribu, untungnya bisa dua kali lipat loh sahabat Palembum. Apalagi dengan menggunakan Palembum Cake Margarine. Nah, ini kalau mau sekali lagi saya informasikan, jika sahabat Palembum penasaran, gimana sih cari Palembum Cake Margarine ini gampang sekali. Langsung klik link bio TikTok Smart Plus Pro, di situ ada i katalog kita, langsung di klik, dan di sana sudah ada nama-nama sales kita, di sesuai daerah sahabat Palembum masing-masing. Jadi, jangan khawatir, ketersediaannya selalu ada di seluruh daerah di Indonesia. Silahkan ya sahabat Palembum, yang mau langsung pesan bisa loh, langsung hubungi tim sales kita di link i katalog kita. Jadi sahabat Palembum, ini udah mulai mengembang kental ya, jadi kiknya seperti ini, kita kocok, kurang lebih tadi kan 4 sampai 5 menit tuh. Mengembang kental, baru kita masukkan campuran tepung beras, atau tepung ketan, atau tepung gluten free. Kita masukkan. Dan susu bubuk, ini boleh pakai, boleh tidak ya. Kita singkirkan dulu peralatannya. Nah ini kita aduk dulu, supaya nanti waktu di mixer tidak berdebu ya. Ini kita mixer lagi dengan kecepatan sedang, kurang lebih 1 menit. Baru kita masukkan yang Palembum cake margarinnya. Nah memasukkan Palembum cake margarin, sebaiknya jangan di mixer, karena kan diaduk dengan spatula. Kalau di mixer berpengaruh sama apanya tuh, Sep? Biasanya, ada yang udah biasa bisa aduk, teman-teman kadang-kadang kan kalau tokotnya di mixer itu kan ke bawah, tokotnya turun ke bawah, nggak diaduk, kurang merata. Kurang merata ya, oke. Ini kita pindahkan ke baskom yang lebih besar. Sudah, dengan bengkentang. Kita pindahkan ke baskom yang lebih besar, supaya nanti proses pengadukannya lebih merata. Di sini, kalau misalnya kalau misalnya sahabat Palembum bikinnya cukup banyak, nah mixernya yang sudah kita gunakan ini kan nggak kena margarin. Kita bisa gunakan kocokan telur gue lagi berkali-kali sampai dia, nanti yang penting tidak boleh ada kena lemak atau margarinnya. ini kita pindahkan. Kalau senang misalnya warnanya nggak mau yang stroberi atau warna merah, mau kasih pandan, atau nanti dekat lebaran, kita mau bikin potongan kurma, dalamnya bisa juga. bisa ya, pakai kurma ya, terus warnanya dikasih warna hijau sesuai momennya ya, kalau untuk Natal juga bisa ya, diganti warna merah, terus buahnya bisa dipakai yang lain. Kalau ini buah-buahnya bisa ada yang tadi, fruit cocktail, ini. Palembum kik margarin ini kita masukkan, dimasukkan dalam keadaan hangat ya. Hangat, kita tambahkan pewarna merah tua, beberapa tetes, dan kita pakai yang misalnya mau pakai stroberi pasta juga boleh. Bentar, kita ambil dulu stroberi pastanya. Nah, sahabat Palembum, sekali lagi saya ingatkan bagi sahabat Palembum di rumah atau dimanapun berada yang ingin membeli produk Palembum kik margarin, silakan klik di link bio at smartplusprobe di tiktok atau di instagram palembumid. Nanti tim sales kita akan langsung membantu orderan dari sahabat Palembum ya. sebabnya pasalnya sahabat Palembum kita pakai 5 gram ya. Misalnya mau pandan, boleh. Setelah itu misalnya mau mau mocha, mau coklat, boleh. Kasih boleh 5 gram. Kalau coklat kan agak banyak mungkin 6-8 gram. Kita aduk, nah folding seperti ini. Dengan teknik aduk balik ya, Sep ya. Ini teknik aduk balik biar apa tuh, Sep? Biar merata. Biar merata atau tidak ada gelembung udara di bawahnya ya, Sep ya. tepatnya ini margarinnya turun ke bawah jadi kita aduk seperti ini tuh. ya. Aduk-aduk kental, nah ini aduk-aduk stabil ya. Jadi, sahabat Palembum bisa buat beberapa loyang, nanti kita panggangnya sambil nyicil. Misalnya 30 menit matang, nah seperti ini tuh. kita tuangkan ke loyang. Kita tuangkan ke loyang 30 x 30, tingginya 3 cm. Poles dengan mentega putih atau pakai margarin palembum. Nah kasih kertas roti. Kita tuangkan. Nanti kita panggang selama 30 sampai 35 menit dengan panas oven 180 derajat Celsius. Yang penting cake-nya matang. Bedanya kalau dioles dengan mentega putih dan palembum cake margarin apa tuh, kalau pakai palembum kan lebih ada aroma ada aroma putih butter-nya ya. Kalau mentega putih, kalau mentega putih, kita pakai firma baker's cream pad ya. Kita ada yang namanya mentega putihnya firma baker's cream pad. Karena kan palembum tidak ada varian shortening, jadi kita rekomendasikan untuk mentega putihnya itu kita pakai firma baker's cream pad. Kita geber, kita panggang ya. Ini kita panggang kurang lebih selama 30 sampai 35 menit cake-nya. Kita panggang, nah nanti cake-nya sudah matang dingin baru kita cetak bentuk bulat, diameternya mau 8-10 boleh tergantung wadah dessert box-nya. Dessert box-nya juga bebas ya, kita bisa pakai yang bentuknya seperti ini atau kotak gitu ya. Atau kalau misalkan ada bentuk loaf juga bisa ya? Ada ya. Kalau untuk palentin cocok tuh untuk yang bentuk loaf ya sahabat palembum. Ini kita panggang ya. Kita panggang dulu ini. Oke sahabat palembum, jika ada pertanyaan bisa langsung ya diketik di kolom komen nanti akan langsung dijawab oleh sepko kohidayat. Nah sekali lagi yang ingin mencari produk palembum di mana silahkan klik di link bio Instagram palembum.id atau di bio TikTok Smart Plus Proc. Nah ini kiknya yang udah jadi. Saya sudah sebuah sebelumnya. Kiknya sudah matang. Tunggu dingin. Nanti baru kita cetak ya. Nah cetakannya kita siapkan. Nah pakai ring seperti ini ya. Sahabat palembum. Nah ini ringnya boleh berapa? mau 8, 10, 10. Jadi tergantung di setbox yang akan kita gunakan. Nah ini supaya lebih rapi yang kik yang sudah matang ini kita balik di bawah. Supaya nanti apa di cetaknya lebih tidak mudah hancur ya. Jadi lebih rapi. Nah ini kita cetak ya. Kita cetak. Nah seperti ini. supaya lebih merata. Ini saya coba-coba-coba jadinya sekitar 9. Satu loyang ini jadi berapa set? 9 ya? 9 ya. Jadi memang biasanya kan itu 2. Nah 2 berarti jadinya 4 toples ya. Kalau misalnya mau lebih tipis loyangnya 30-40 bisa nggak bisa. Jadi nanti hasilnya mungkin 12. Jadi lebih banyak. Cuma kiknya lebih tipis. Panggangnya pun lebih cepat. Tadi di panggangnya ini untuk loyang segini berapa menit? 30-30. 30 sampai 35 menit. Ini kita cetak jadi 3 kali 3 biasanya. Jadi pas rapi ya. Enak di sini pakai gluten free itu lebih enak ya. Jadi saya tepung beras, tepung ketan saya lebih sukanya tepung ketan. Tepung beras juga boleh. Atau tepung maizena, hunkwe juga ada. Tapi kalau misalkan ada sahabat malembum yang mau bikin yang pakai terigu biasa juga bisa. Ini jumlahnya sama. Jumlahnya sama ya. Jadi mau full pakai terigu, portain sedang bisa juga. Ini kiknya sudah. Nah untuk isiannya kita siapkan yang ini, fly instant. Fly instantnya berapa? Kita siapkan misalnya 100. Kita pakai nanti IRS-nya 100. Kita siapkan IRS-nya. Sebentar, kita ambil dulu ya. IRS-nya. Nah ini kan ada pertanyaan nih dari sahabat malembum etik 31. Telur berapa butir nih seap dan tepungnya berapa? Nah resepnya itu bisa sahabat malembum melihat langsung di Instagram malembum.id. Ada di IG story-nya, ada di feed-nya juga. Lengkap cara membuatnya. Nah rekaman dari semua baking live hari ini akan di upload di Youtube Smart Plus Pro. Jadi langsung follow semua tuh TikTok Smart Plus Pro kita, Instagram Palembum ID, dan Youtube Smart Plus Pro. Oke sahabat palembum, jika ada pertanyaan lagi langsung aja ya. Ketik di kolom komen. Nah di sini untuk yang krim di bagian tengahnya kita pakai yang fly instant. Jadi ini fly instant ini praktis ya. Cuma hanya kita pakai fly instant 100 gram. Kita pakai yang IRS-nya hanya 200. Jadi 1 banding 2. Ini yang fly instant-nya 100 gram. Kita kasih IRS-nya 200. Kenapa harus IRS, Sepp? Kalau air biasa? Ngeset-nya lebih cepat ya. Oh begitu ya Sepp ya. Nah begitu pula dengan pakai ini campurannya adalah kita pakai yang whipped cream non-dairy. Ya non-dairy saya udah ini bisa juga pakai ini pakai yang bubuk juga bisa. Kalau bubuk kan yang 100 gram non-dairy bubuk baru yang si IRS-nya 200 jadi 300 ya. Ini kita kocok dahulu yang si fly instant-nya. Nah di sini fly-nya sahabat palembum bisa buat juga. Misalnya saya mau buat bikin fly, bisa nanti pakai susu cair, setelah itu pakai gula, kuning telur, maizena, diaduk perata bisa juga. Cuma memang kalau fly instant itu lebih praktis dan lebih biasanya rasanya lebih enak dan lebih tahan lama ya. Nah ini yang tadi fly instant-nya kita kocok 100 gram fly instant-nya dan 200 gram-nya air dingin. Bentar ya. Sudah. Nah di sini tuh fly-nya udah praktis ya. Bisa mau bikin sendiri bisa. Nah baru kita campur ya dengan si yang non-dairy cream. Non-dairy cream ini ya. Kita campur. Ini kita singkatkan dulu. Nah ini kita campur jadi satu antara fly yang sudah jadi dengan non-dairy cream. bisa fly-nya yang kita masukkan yang si non-dairy-nya ya. Aduh. Sedikit-sedikit ya Seb nggak bisa langsung ya? Iya. Supaya tercampur merata. Tercampur merata. Kalau pakai cream-nya yang bukan non-dairy, yang cream yang dairy itu lebih ada rasa gurihnya. Kalau ini kan lebih manis ya. Nah ini dari Nabati ya. Jadi kalau sahabat malam bumi yang nggak terlalu suka manis bisa pakai yang tadi ya Seb ya? Nah jadi lebih yang dairy jadi lebih berrasa gurihnya. Betul ya. Nah sekali lagi sahabat palembum yang mau tahu resep lengkapnya ada di mana nih? Bisa cek di Instagram palembumid. Ini ya. Sudah. Baru kita masukkan kantong plastik sped. Kita masukkan. Pakai tatakan CCN air biar nanti ngisinya gampang. jadi nggak melepotan ya. Ini kita langsung aja jadi satu ya biar nipet yang mudah. Karena tidak begitu banyak. ini boleh nggak siap disimpan di dalam kulkas mau nanti-nanti kapan gitu deh. Kalau dia nanti nggak bikin. Aduh nggak bikin sekarang mau besok boleh taruh di kilang. Tapi kalau mau lebih awet freezer. Oh di freezer ya. Sebelumnya betul. Kita kaletin biar lebih mudah tutup sped-nya. Ini kiknya sudah jadi. Kita siapkan topless di setbox-nya. di sini ya. Seperti ini ini topless-nya ada yang tinggi pendek ya. Bisa pakai yang seperti ini bisa juga. Kalau pengen agak tebal. Yang penting diameternya harus sesuai dengan ukuran ini ya. Betul. Ukuran yang kita buat ya. Ini boleh jadi tiga pun yang jadi dua juga bisa. Bisa contohkan empat ya. Ini kita taruh. Nah di sini bisa kita ambil kiknya. Ini kita taruh dulu. Ya. Sahabat Palembum. Nah kita taruh. Ini yang ada kulitnya bagian bawah. Kita taruh dulu. Nah bagi sahabat Palembum yang tanya nih ini lagi bikin kik apa sih mungkin baru join ya. kita lagi bikin apa sih strawberry peach gluten-free dessert box. Nah ini kik ini cocok banget loh sahabat Palembum untuk momen menyambut imlek. Nah warnanya tadi udah saya beritahu ya kalau untuk imlek kita kasih warna yang lebih cerah merah. Nah kalau untuk menyambut valentine boleh diganti yang lebih pink ya. Atau mungkin cetakannya untuk valentine kita ganti yang bentuk klop. Bisa ya sep ya. Bisa. Flexibel banget nih resepnya dan sangat gampang. Sekali lagi saya informasikan resepnya ini bisa sahabat Palembum temukan di Instagram Palembum ID. Jika ada pertanyaan bisa langsung info di kolom komen T-talk smartplus prop kita. Ini udah besar. Ini kan udah sudah. Kita buka dulu semua buat nanti topping atasnya. Nah. 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 harumnya udah banget nih. Kerasa ya. Harumnya pretty butter-nya Palembum. Margarine ini luar biasa loh sahabat Palembum. Sangat-sangat harum. Nih. Hasilnya juga sangat moist nih. Bisa kelihatan dari tekstur hasil cake-nya. Nah disini. Jadi kan pelanya sudah jadi. Ini kita pakai. Ini ya. Kita sepetkan. Nah kita siapkan dulu yang buah-buahannya ya. Nah ini strawberry yang dipotong bagi empat. Strawberry-nya nggak perlu dimarinasi dulu atau direndam sama air gula nggak perlu ya. Nanti atasnya ini mau dikasih dengan jelly bening nggak bisa ya. Untuk yang supaya nanti strawberry-nya lebih diam ya. Ini buah piece. Kita potong kotak-kotak. Nah disini. Ini kan cake-nya yang sudah ini ya. Kita sepetkan. Nah kita sepetkan disini. Ini awet berapa lama ya resepnya? Kalau di sempok ini dia harus taruh di chiller. Chiller paling 3-4 hari. Tapi kalau pengen agak beku ya berarti freezer. Tapi buku sama chiller sih ya. Chiller. Kalau ini flynya beli jadi ini yang lebih awet. Tapi kalau fly bikin biasanya nggak tahan ya. Nggak tahan lama. Jadi kalau fly yang kita bikin sendiri maksimal 3-4 hari ya. Sampai dalam chiller ya. Chiller. Jadi kalau sahabat malam udah mulai mau bikin-bikin nih jual-jual untuk menyambut momen imlek dan palentine nggak mulai bisa nih bikin ya. Nah ini sudah kita kasih filling-nya kita taburkan buah-buahnya. Strawberry Nah kita mau kasih buah lain juga bisa ya. Ini kan strawberry bawahnya baru nanti atasnya peach. Kalau dicampur misalkan ada kiwi bisa ya. Bisa ada kiwi nanti saya juga ada juduk mandarin bisa juga. Seger banget nih seger. Seger dan sehat pastinya ya. Apalagi menggunakan malamum kek margarin yang sudah bebas makan. Ini peach-nya. Nah baru kita setelah buah-buahan ini kita taruh kick yang kedua. Dicutup dengan kick yang kedua ya. Cantik banget nih sep hasilnya. Ya makasih. Pasti orang juga seneng nih ya untuk belinya nih sahabat malamum apalagi harga jualnya juga menguntungkan ya dengan modal cuma Rp25.000 kita bisa jual dengan harga Rp40.000 atau Rp50.000 atau Rp50.000 ya. Seperti ini. Jangan terlalu tinggi kadang-kadang kan mungkin harga jualnya terlalu mahal ya. Mau dua lapis tiga lapis boleh. Bisa ya. Kita sepet lagi bagian atasnya yang ini. Bikian atasan. ini yang terakhir ya sep ya baru kemudian dikasih topping buah lagi. Buah lagi betul. Cantik banget hasilnya nih. Kakenya juga lembut ya sep ya. Ya kakenya lembut. Betul. Ini kita nanti bisa rapihkan. nah pastikan nih dulu agar-agar jari bening tunggu dingin baru nanti kita aduk taruh di atasnya biar lebih nge-set. Jadi enggak buah-buahnya lebih awet ya. Ini kita kasih strawberry. bikinnya juga enggak seribet ya. Yang kita bayangkan ya sep ya. Ternyata gampang sekali loh ini. Dengan harga jual yang tinggi dan modal yang murah kita sudah bisa dapat keuntungan. Apalagi pakainya palm boom cake margarin. Bisa lebih untung lagi loh sahabat palm boom. Tuh ya. Kecampur bawahnya strawberry atasnya peach. Ini peach atasnya strawberry. Udah enggak sabar nih sep. Mau nyendok. Betul-betul. Enak sekali kelihatannya nih sahabat palm boom. Kalau yang ada di sini nih udah keras banget nih aroma fruity butternya palm boom cake margarin tuh harum banget. Sahabat palm boom harus coba deh di rumah. Betul. Nanti setelah ini nanti kita bisa atasnya kasih yang jelly bening. Jelly bening. Jelly bening. Kita masak misalnya agar-agar jelly bening yang ada mereknya yang jelly. Kita kasih air kasih gula aduk tunggu agar ini baru kita silapkan di atasnya. Nah ini kan bisa siap kita bisa tutup ya gulia ya. Tapi kalau tidak dikasih jelly bening juga bisa ya sep. Bisa kayak gini tuh ya. Ya seperti ini kita bisa siap jual atau taruh di killer ya. Sudah jadi deh nih sahabat palm boom. Gampang banget kan bikinnya. Nah udah bisa dijual nih untuk sahabat palm boom. Mulai tawarkan ke pelanggan sahabat palm boom untuk menyambut momen imlek dan palentine ya. Kalau palentine bisa diganti bentuknya lebih love love gitu lah sesuai momennya. Nah kalau untuk imlek bisa diganti yang warna lebih cerah ya. Dengan hiasan-hiasan seperti ini nih packagingnya disesuaikan dengan momennya. Mas yang nanti kita pakai listnya apa seperti ini ya sep ya yang akan dikasih stiker untuk imlek. Nanti kalau misalkan palentine dikasih stiker yang bentuknya pastilah love love. Kalau palentine ya nggak jauh-jauh dari cinta. Oke Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi nah sep ini nih pertanyaan yang sangat-sangat sering dilontarkan oleh sahabat palembum. Kita kan ada dua varian palembum kek margarin dan palembum margarin. Nah ini perbedaannya apa nih sep? Dua varian ini? Dari aroma ya. Jadi palembum margarin lebih ke aroma lebih ke fruity. Palembum kek margarin lebih ke fruity butter. Tapi penggunaannya buat apa? Bisa. Jadi untuk yang misalnya kalau saya sarankan kayak dari misalnya ke fruity itu misalnya dari sahabat palembum mau bikin kek pisang. Anaknya kek yang untuk lebih buah-buahan pakenya yang palembum margarin. Untuk yang bikin keju, kek pandan boleh pakai yang palembum kek margarin. Kalau nastar saya pernah coba nastar berkali-kali itu enaknya bikinnya pakai palembum kek margarin. Ya, palembum kek lebih keluar aroma fruity butternya. Lebih keluar aroma fruity butternya. Nah ini kalau harga jualnya berapa nih sep? Untuk Jakarta dulu deh harga jualnya berapa nih sep? Kalau misalkan mau beli segini nih. Ya, bisa lihat di katalog ya. Oh iya, di katalog langsung tanyakan ke tim sales kita di area sahabat palembum masing-masing ya. Jadi ini juga saya informasikan selain ada kemasan 15 kilo kita juga ada kemasan 5 kilo. Perlu diinformasikan lagi packaging palembum kek margarin dan palembum margarin ini sudah recycle. Recyclable artinya ramah lingkungan dan mudah di daur ulang. jadi produknya sudah transfer free packagingnya mudah di daur ulang jadi sudah aman ya sahabat palembum ya. Oke, yang mau beli langsung klik link Instagram palembum ID atau TikTok Smart Plus Prop. Oke, ada lagi sep yang ingin disampaikan? Jadi nanti jika ada pertanyaan dari sahabat palembum bisa langsung DM ke ini ya yang Instagram Sepoko apa Sepoko Instagramnya Instagramnya Hidayah Sepoko atau mau DM tanya ke palembum ID juga bisa ya ke IG-nya. Ada jam-jamnya enggak nih Sep? Nanya Sep? Kalau nanya ke saya ya Instagram itu enakkan dari jam setengah 8 pagi sampai setengah 6 sore setengah 6 sore jadi sesuai ini ya office hour deh ya jadi Sepoko selalu memberikan edukasi dan informasi seputar backing produk-produk palembum ya Sep ya? saya informasikan juga nih sahabat palembum untuk sahabat palembum yang ketinggalan dengan live baking resep ini nanti rekamannya akan kita upload ulang di Youtube Smart Plus Proc ya di Youtube Smart Plus Proc jadi follow semua nih follow TikTok Smart Plus Proc nya follow Instagram palembum ID nya dan juga Youtube Smart Plus Proc semua di channel sosial media kita itu ada resep-resep Sepoko video-video resep backing Sepoko tidak hanya Sepoko dari Sep-Sep kita yang lainnya juga ada di sana jadi follow ya ada tips backing ada resep-resep ada info-info Pako Sepoko ini mau backing dimana aja nanti semua sudah kita informasikan di sosial media kita oke Sep? oke ya ada lagi yang ingin disampaikan? sudah sudah ya? oke sahabat palembum terima kasih sudah menyaksikan live baking hari ini nah untuk sahabat palembum yang tadi sudah menyaksikan live baking kita dari awal sampai akhir akan dapat satu celemek cantik seperti yang saya pakai ini siapa? siapa nanti akan menang? nanti akan ada surprise dari admin kita akan di DM jadi yang merasa sudah mentengin dari awal sampai akhir nih live TikTok kita ditunggu ya akan dapat celemek cantik dari palembum oke sahabat palembum terima kasih dari saya Ria dan saya Sepoko Hidayat sampai ketemu lagi di live baking berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih